Terima kasih telah menonton Oh, dikisap lho, oke. Oh, iya. Oke ya, teman-teman. Ini kayaknya terus makan masak. Tuh, enggak. Tuh, enggak. Jadi, gimana? Tidak ada ternak gue, enggak? Oh, enggak, enggak. Enak enggak, enggak. Oke, teman-teman. Tapi ternak gue sekolongit meter, Pak? Sekolongit meter, ternak. Oh, enggak. Oh, gitu, anak-anak enggak. Enak enggak. Oke, teman-teman. Jadi, posisinya... ini, ya. Di sebelah situ kan ada sarang-sarang namanya PDIM terbengkalai Itu dipinggir-pinggirnya Seperti nyakolnya Jebon gitu ya Jadi misalkan ada ular seperti ini tuh Wajar lah Seperti ini ya Terus kayak gini udah bisa makan Ya Tapi tadi di sisi apa nyawanya Oh ayo diketa tata Coba ngedeta kita ngajel masuk ke luarnya Ini sekitar anak-anak hampir Terima kasih telah menonton! 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 tuh tuh gede banget tuhkap tuh tuh Hai dituju Vendor Jangan lupa Kami nge-plantasi Tuh 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 ropo ropo kita berjalan ropo sempurna ropo ropo re吧 kita bekerja ya kita bekerja itu 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 ini itu itu mereka 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 Oke ya teman-teman ini kayaknya habis makan maksa Tuh ya Jadi jangan atas ternak sekuah itu Oke teman-teman ya Tapi ternaknya sok lungit aja ternyata-ternak Oh gitu anak-anak itu sok lungit ya Oke teman-teman jadi posisinya ini ya Di sebelah situ kan ada sarang oven nih Pada ayam terbengkalai Terus di pinggir-pinggir hujan nih banyak-banyak Kebun gitu ya teman-teman Jadi misalkan ada ular seperti ini tuh Wajar lah tempat seperti ini ya Terus kayaknya juga ini habis makan teman-teman Ya Tapi tadi di sisi itu nyelanya Oh-oh ayah deketnya Itu panggirnya cuma ayah jelman dan kawar ruarnya Ini sekitar anda hampir Hampir mau tiga meter teman-teman Eh kan juga makan Itu bantuan anaknya mencas lo Eh Oh bayan gede sih Oh bayan gede sih Wah 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 Wuhh Wuhh Eh nanti kita bakal rescue teman-teman ya Ini soalnya kayaknya habis makan ternak teman-teman Ya Coba mong mong eh karung tuh mong Coba beli tuh coba teman karung Di sini Tidak Di sini Dari sini Tidak Questa Di sini ya teman-teman ini yellowhead juga ini retik yellowhead soalnya berkepala kuning tadi di beladinya banyak jadi jadi giga lagi main atas dan anak-anak entok ya soalnya gemet nih teman-teman ya kelihatan ya tuh posi kayaknya ini udah habis mangsa beberapa hari sih jadi kalau misalkan dia memangsa barusan atau semalam pasti bakal bisa dibuntahin teman-teman tapi kayaknya ini udah mangsa ternak tuh sekitar hampir mau 4 atau 5 harian soalnya posisinya udah ini sih agak deket ke ini ke trut ya lebih gitu kalau misalkan baru sehari atau semalam mangsa pasti dia bakal ngeluarin dan ini ini yang mangsa ya teman-teman capek juga ya memang kayak bakal di rescue lah orang pindahkan orang depan kita hampir sekitar hampir mau 2 meter lebih sih tapi 2 meter lebih ini juga udah-udah kekeringan ini soalnya kulitnya juga udah seperti ini teman-teman jadi kayak kekeringan kekurangan cairan ya tuh kekurangan kelembapan oke mau kemana bukaanmu oke kalian tau ya teman-teman ya posisinya kita udah posisi udah ajan kebetulan ini udah juhur teman-teman jadi tadi dikasih tau sama si Panji terus tadi ada si ular lagi sapu-sapu disini bersih-bersih katanya melihat ada ekor atau ular di nih di tumpuan ini teman-teman tadinya di tumpuan-tumpuan ini di sela-sela ini ya nah ini tuh beberapa hari disitu gak ketauan akhirnya ketauan pas barusan tadi si ular lagi bersih-bersih oke nanti ularnya bakal gua amanin atau gua rescue kita pindahin di suatu tempat yang jauh ya wah rena kan gus benang wah ianya rena udah teman-teman jadi ularnya kita udah karungin ya ini si ular yang punya rumah di pinggir kali jadi teman-teman si Watu sering banget rumahnya tuh kayak ada biwak masuk rumah nyamanya terus ada ular juga kadang-kadang sering masuk kan ya soalnya rumah Watu disini teman-teman ya tuh di posisinya tuh di pinggir kali ya sebelah sana terus ada PDAM terpengkali juga teman-teman ini ular yang tadi ya udah diamanin jadi tadi posisi waktu masih posisi lagi nyamu lagi nyamu pas boleh nyamu-nyamu tuh di semak-semakai itu ada ular jadi ketentuan ini ya kulitnya kulitnya jadi panggil-panggil panggil cucu cucu panggil aneh lagi jadi jadi emang-emang rumah Si Watu sering banget teman-teman kayak dimasukin biawa gitu ada yang kecil ada yang gede soalnya rumahnya pinggir kali ya teman-nya rumah pinggir kali terus ini ular juga kadang-kadang ular kayak gini lo banyak soalnya ternak ayam sama entok ya terus kadang-kadang sih entoknya so many yang kecil yang gede juga kadang-kadang hilang cuma kita kan nggak ngeliat atau nggak pas makannya tuh kelihatan atau udah nggak ada jadi rumah Si Watu yang sering banget kedatangan hewan reptil kita lepasin lagi ke alam yang lebih jauh lagi dari pemukaan warga teman-teman oke teman-teman ya teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati